Hai sebuah kabar beredar jika Honda kembali memelitkan sang legendaris raja jalanan Honda Tiger Reborn 2022 dengan tampilan baru dan Tiger Reborn telah resmi meluncur namun dengan tampilan baru serta memiliki garis desain yang lebih modern tapi tetap mempertahankan DNA dari keluarga CP produksi dari Honda eket baik teman-teman Honda Tiger sempat jadi salah satu pilihan motor sport non firing yang cukup disukai para bikers karena tambangnya gagah sayangnya motor bermesin 200cc sudah tidak diproduksi lagi sejak disuntik mati kurang dari sekitar pada tahun 2013 lalu kalau tidak salah generasi terakhir itu namanya Tiger Reborn Honda Tiger Reborn yang dimaksud adalah Honda CB300F yang baru diluncurkan untuk pasar India pada Senin 8 Agustus 2022 bulan lalu teman-teman karena sekarang September 2022 mengapa Honda CB300F ini bisa diculuki sebagai Honda Tiger Reborn karena motor baru ini sama-sama mengusung konsep sport non firing cruiser serta memiliki tampilan padat khas Honda Tiger dengan tampang yang lebih modern hanya saja menurut saya bentuk dari CB300F ini lebih ke naked bike sementara untuk Tiger yang lama itu adalah konsepnya motor cruiser teman-teman ini lebih ke naked sport bike gitu yang sekarang secara tampilan Honda CB300F punya gaya ala Street Fighter memang mirip Street Fighter kekinian yang punya leukan bodi tajam serta padat memang jika dilihat dari sekilas motor ini mirip dengan Honda Honda CB150R Street Fire yang dijual di Indonesia namun mesin dari motor ini lebih gahar dibandingkan dengan Honda CB150R Street Fire motor ini dibekali mesin satu silinder 4 katup SOHC berkapasitas dibulatkan jadi 300cc detailnya sekitar 293cc dengan berpendingin oli dan seharusnya motor ini mempunyai radiator karena engine nya mirip dengan CBR250 yang single silinder dengan mesin tersebut motor ini memiliki 204 horsepower teman-teman pada 7500 RPM torsi puncaknya 25,5 Nm di 5500 RPM yang menarik mesin yang digunakan motor ini identik dengan motor naked yang ada di Brazil apalagi kalau bukan Honda CB250 twister dari bentuk grand case nya mirip hal yang terlihat mengesankan ya ini pada headlamp depan yang merungcing dengan lampu sein depan di atasnya menempel pada bagian panel instrumen jadi kelihatan sedikit arogan fitur-fitur canggih yang disematkan pada motor ini seperti lampu sudah full LED kelihatan fresh terang putih panel instrumen sudah full digital kontrol torsi soket pengisian USB fitur kontrol suara yang disebut HS VCS atau Honda Smartphone voice control system keren banget ya ini ya kemudian untuk kaki-kakinya terlihat cukup kekar ya Honda CB300F menggunakan profil band depan 110-70 ring 17 dan band belakang 150-60 ring 17 mirip-mirip motor sport ya menurut saya tidak cruiser lagi ini Street Fighter beneran sistem pengeremannya sudah pakai cakram depan belakang dan juga sudah pakai ABS ya anti-lock braking system motor ini juga sudah dibekali suspensi up-set down untuk yang depan dan monoshock untuk belakang pakai unitrack makanya mungkin lebih nyaman untuk harga CB300F versi 2022 ini dijual dalam dua tipe tipe standar atau tipe deluxe trim dibanderol Rp 225.900 dan yang paling mahal tipe deluxe pro dibanderol Rp 228.900 kalau dikonversi ke rupiah perkiraan sekitar 42,7 juta worth it banget belum pajak belum otrnya mungkin bisa jadi 65-70 teman-teman untuk yang terakhir teman-teman Honda CB300F ini hadir untuk menyanyi KTM Duke 250 volume sehingga sudah 50 ya kemudian Suzuki Geekster 250 dan juga Yamaha FZS CB ini ada tiga tipe pilihan warna ya diantaranya matte axis grey metallic seperti ini kemudian matte marver blue metallic seperti ini dan sport red ini warna-warna baru banget sih fresh sekali teman-teman karena trennya 2022 akhir tahun depan sudah beda tahun warna trennya ganti lagi karena sempat diantara tahun 2020-an itu 2021 tren warnanya itu silver dan dark grey sporty gitu-gitulah teman-teman tadi yang kita ceritakan adalah di pasar luar negeri mungkin kah Tiger akan kembali lahir di Indonesia dengan CC yang lebih besar dari 200 CC bagaimana desainnya mungkin kah mirip dengan CP300F ini dan mesin-mesinnya kira-kira yang pantas untuk menyaingi motor-motor baru selain Honda itu apa silahkan sampaikan di komentar terimakasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa like jangan lupa comment jangan lupa subscribe dan kirim video ini ke teman-teman terima kasih sampai ketemu di vlog selanjutnya selamat menikmati